Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita semua tidak hanya dewasa dalam komunikasi sebagai warga NU Kita juga sadar sebagai warga bangsa Indonesia Sebagai warga harus terlebih dahulu tahu dan berbicara sebelum orang lain yang ajak berbicara Bagaimanapun Abu Janda adalah bagian dari NU Tentu saya tidak sependapat kalau ada orang yang mengatakan bahwa beliau ada di luar Apalagi ditolak pengakuannya sebagai warga negara NU Syukurilah bahwa dia masih nyakut Lagi balik kekurangannya Yaitu bagian tugas kita Sebagaimana dia juga punya tugas sebaru lagi kekurangan kita Saya sering menyampaikan beberapa hari terakhir ini Bahwa kalau anjing ashabul qatih saja Bisa masuk ke dalam suruh Mendapat penghargaan khusus dari Allah Karena sepanjang hidupnya Mengawal dan bareng-bareng dengan Allah ashabul qatih Namanya anjing itu kan memang bisa menggonggong Tidak bisa berbicara yang baik Tetapi ya Keterusannya menjaga rumah kita itu yang dihargai Maksudnya begini Saya mendengar bahwa saudara kita ini mengatakan Saya bukan ustad, bukan kiai, bukan guru, bukan lama, bukan adik Tapi sepanjang sekian waktu saling Perhatiannya, pembelaannya Terhadap kehormatan para ulama NU Dan ulama-ulama Indonesia yang lainnya Yang selama ini dipojokkan dan dihinakan orang lain Wah luar biasa Yang ini tidak dilakukan oleh seorang pun di atas kita Tidaklah usaha terima kasih Tidak usahlah memberikan penghargaan Minimal Kita bersyukur kepada Allah Masih ada yang seperti ini Nah Kalau dia mengatakan bukan kiai, bukan ulama, bukan ustad, bukan adik Anggap saja lah Dia itu seperti anjing ashabul qatih saja Bisanya itu juga menggonggong Masa apa yang diharapkan Apa kita mengharapkan anjing itu Supaya bernyanyi yang merdu Tidak bisa Pas lu bertutur kata dengan puisi Tidak bisa tugas dia memang menggonggong Menjaga rumah orang Supaya punya rumah itu tenang Dan terjaga hartanya Nah apa yang kita lakukan ketika anjing itu sekarang dalam keadaan Susah Ingat Ada orang yang menemukan seekor anjing ke hawasan Dia ambilkan air dari sumur Setelah untuk beri Dia minumkan Dia ampunin usahnya oleh Allah Karena memberi minum seekor anjing yang ke hawasan Padahal itu hewan najis Padahal itu hewan kotor Apa yang kita lakukan sekarang untuk saudara kita Yang selama sekian lama Mengerangkan energinya, kecerdasannya Kemampuan bicaranya Dengan resiko yang besar Saat dalam tanda petik Anjing teri sekarang dalam keadaan kehausan Dia terluka dilempar kiri kanan Ini madrim Akan lebih baik kalau kita menghalangi orang yang melempar Bukan malah tambah lemparan Khusya Allah Nasari Khusya Allah Nasari Siapapun yang sekarang ikut murempari Kita nonton Taburkan kasih sayang Tunjukkan Bahwa kita bagian dari keluarga Bukan dalam merangka Memberang kesalahannya Itu bukan urusan kita